Halo Mams, Mams tau gak sih, kalau di Australia itu ada satu binatang yang khas, tapi bukan kanguru, bentuknya seperti kanguru. Nah, kira-kira apa ya Mams? Mams, kalau ditanya apa fauna khas Australia, pasti jawabannya kanguru dan kuala kan? Tapi, ternyata di Australia itu masih mempunyai hewan khas yang tak kalah lucu dan mengemaskan, yaitu kuoka. Nah, memang kuoka masih terdengar asing dan belum banyak yang tahu dibandingkan kanguru dan kuala. Tapi, hewan yang satu ini mempunyai keunikan yang berbeda dari jenis hewan lainnya, yaitu murah senyum dan disebut sebagai hewan paling bahagia lho. Yuk, simak beberapa potret dan fakta menarik hewan paling bahagia ini. Pertama, pertama kali ditemukan oleh seorang pengembara pencari pulau-pulau tersembunyi asal Eropa, yaitu William de Flaming. William menemukan kuoka pertama kali di sebuah pulau kecil yang diberi nama Rottnest Island di Australia. Saat pertama kali melihat kuoka, William menganggapnya sebagai tikus besar, tapi emang sih bentuknya seperti tikus. Nah, kedua, kuoka termasuk salah satu anggota genus cetonix. Seekor makropoda sama seperti kanguru dan walabi, tetapi kuoka tubuhnya lebih kecil, yakni hanya seukuran kucing peliharaan. Ketiga, kuoka memang seperti kanguru, mempunyai kantong di perut sebagai tempat menyimpan anaknya. Cara berjalannya pun sama dengan kanguru, yakni menggunakan dua kaki belakangnya. Nah, Mams, yang keempat, kuoka ini adalah hewan pemakan tumbuhan lho. Jadi, memang hidupnya di alam liar dan makannya adalah tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, kuoka tidak boleh disentuh apalagi dipelihara, Mams. Kuoka merupakan hewan yang dilindungi, tidak boleh disentuh apalagi dipelihara. Karena hewan ini sangat sensitif terhadap bau, sentuhan, dan makanan. Kuoka memang lebih cocok hidup di alam bebas. Di Rottnest Island, Australia, ada peraturannya nih. Kalau kalian memegang kuoka, kalian bisa didendang lho. Yang keenam, Mams, kuoka adalah binatang yang agresif, tapi tetap ramah dan mudah didekati oleh manusia. Jadi, kami pun selalu membuat selfie dengan kuoka. Yang ketujuh, Mams, percaya nggak sih? Tidur pun tetap tersenyum lho, mengemaskan banget kan? Dan kedelapan, memang kuoka ini sadar kamera banget lho, dan pinter bergaya juga. Nah, ini fakta kesembilan mengenai kuoka. Kuoka ini, saking ramahnya, setiap orang yang datang ke Australia, ke Rottnest Island, pasti deh foto-foto, main-main dengan kuoka. Jangan lupa ya, Mams, kalau pergi ke Australia, mampir ke Rottnest Island, untuk melihat kuoka. Dan, di sana nanti, bisa foto-foto, selfie dengan kuoka. Tapi ingat ya, tidak boleh menyentuh atau memegangnya. Ya, sayang aja. Yang kesepuluh adalah, kuoka ini sudah terancam punah, Mams, karena maraknya pemburuan dan hal lainnya. Seharusnya kita bisa melindungi mereka dan menjaga keaslian ekosistemnya ya. Nah, itulah sepuluh fakta tentang kuoka ya, Mams. Sangat lucu dan mengemas kan bukan? Semoga ke depannya, kuoka tidak banyak diburu, supaya bisa hidup dan berkembang dalam waktu yang lama. Yuk, kita jaga bareng-bareng hewan di dunia ini yang terancam punah. Mendingan kita foto-foto aja deh. Oke, Mams, terima kasih ya. Sudah like, komen, subscribe, dan tentunya share. Love you all. Bye, Mams. Sub indo by broth3rmax